Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Vinta Channel Oke video kali ini saya akan Membahas Soal dan jawaban belajar dari TVRI Kelas 4-6 Jumat 5 Juni 2020 Oke soal nomer 1 Ini sudah ada di video Saya yang sebelumnya Langsung saja kita menuju ke Pembahasannya ya Kita bahas jawaban soal nomer 1 Nah Disini kita disuruh menyajikan Sebuah tabel Dari data Yang ada di soal Mulai dari Ada hari dan jumlah Pasien Hari Senin ada 35 orang Selasa 20 orang Rabu 22 orang Kamis Jumat sampai Sabtu 15 orang Kemudian Pertanyaannya adalah Berapa perbandingan pasien pada hari Sebelum hari Rabu dan setelah hari Kamis Maka caranya adalah Kita jumlahkan Pasien pada hari Senin Kita tambah dengan hari Selasa Hari Senin 35 orang Kita tambahkan dengan 20 orang Maka hasilnya 55 orang Kemudian kita cari pasien setelah hari Kamis Yaitu hari Jumat dan Sabtu Setelah hari Kamis kan Jumat dan Sabtu Kita jumlahkan pada hari Jumat ada 35 orang Dan hari Sabtu 15 orang Sehingga hasilnya 50 Lalu kita bandingkan ya Jadi perbandingannya adalah 55 Ini dibanding 50 Atau kita sederhanakan Kita sama-sama bagi 5 semua Sehingga hasilnya menjadi 11 dibanding 10 Oke jadi itu jawaban soal nomor 1 Lanjut kita ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Nah disini ada hasil panen Pak Seto ya Dari bulan Januari sampai Mei Kemudian hasil panen keseluruhannya adalah 185 kg Pertanyaannya adalah Berapa hasil panen pada bulan Mei Buatlah dalam bentuk diagram batang Baiklah Jawaban soal nomor 2 Diagram batangnya seperti ini ya Ini ada nama bulannya Januari Februari sampai Mei Kemudian disini ada jumlahnya dalam kilogram Sesuai dengan soalnya ya Nah Pertanyaannya adalah Kita disuruh mencari bulan Mei ini Nah disini bulan Mei ini ketemu Panennya ada 35 kg Nah dari mana ini asalnya Asalnya adalah caranya seperti ini Jumlah keseluruhan hasil panen Pak Seto Kan diketahui itu 185 kg Maka panen selama Januari sampai April Kita hitung Kita jumlahkan dari Bulan Januari 30 ditambah 25 Februari Maret 45 dan April 50 Ya hasilnya adalah 150 kg Lalu kita Cari hasil panen bulan Mei Dengan cara mengurangi seluruh Panen Pak Seto 185 dikurangi Panen selama Januari sampai April Dikurangi 150 Sehingga hasilnya adalah 35 kg Nah jadi hasil panen bulan Mei Pak Seto Sebanyak 35 kg Dan ini adalah Bentuk diagram Batangnya Baiklah lanjut Kita ke soal nomor Tiga Soal nomor tiga ini Ada data minat Dari 180 siswa Terhadap 4 ekstra kurikuler Di sekolah Ini ada Seni suara Seni tari Kemudian ada Karate dan Pencaksilat Seorang siswa mengatakan Ekstra kurikuler Yang paling banyak Peminatnya adalah Seni suara Apakah kamu setuju Jelaskan dan buat Diagram lingkarannya Baiklah Kita cari dulu Semua Semua jumlah siswa Jumlah siswa Mulai dari seni suara Diketahui seni suara ini Ini ada sudut ya Sudut kita memakai Soalnya memakai sudut 90 derajat Maka untuk mencari Jumlah siswa yang Berminat ekstra seni suara Yang berminat ekstra seni suara Adalah 90 Per 360 Karena dalam satu lingkaran itu Derajat totalnya adalah 360 Dikali jumlah siswa seluruhnya Yaitu 180 siswa Sehingga hasilnya 45 siswa ini suka Atau berminat ekstra seni suara Kemudian Yang berminat seni tari Adalah 60 derajat Maka caranya sama 60 per 360 Dikali 180 Hasilnya 30 siswa Lalu yang karate Sudah diketahui di soal Ada 35 siswa Kita cari derajatnya Untuk menggambar Nanti menggambar Diagram lingkarannya ya Mencari derajatnya Caranya adalah Dari 35 siswa ini Per Seluruh siswa 180 Dikali Total Sudut dalam satu lingkaran 360 Sehingga hasilnya adalah 70 derajat Kemudian pencak silat Nah untuk mencari Berapa banyak siswa pencak silat Yang suka ekstra pencak silat Maka seluruh siswa Atau 180 Dikurangi Siswa-siswa Yang sudah diketahui Minat ekstranya tadi Yaitu Seni suara 45 Ditambah 30 seni tari ini Dan juga karate 35 Sehingga hasilnya adalah 70 siswa Ya 180 Dikurangi Ini ketemu 110 Jadi 70 siswa ini Berminat ke ekstra pencak silat Lalu kita cari Berapa derajat Dari ekstra pencak silat Caranya adalah 70 Per 180 Dikali 360 Jadi Jawabannya Jadi hasilnya adalah 140 derajat Nah Jadi pernyataan siswa tersebut Ya Ternyata salah Karena ekstra kurikuler Yang paling banyak Peminatnya adalah Pencak silat Yaitu sebanyak 70 siswa Nah Ini adalah Gambar diagram Lingkarannya Ya Ada karate Seni kara Ekstra Maaf Ekstra karate 70 derajat Kemudian Ada Seni suara 90 derajat Lalu ada Seni tari 60 derajat Dan pencak silat Ini yang paling banyak Yaitu 140 derajat Jadi Seperti itulah Pembahasan soal Nomor 3 Baiklah Sampai disini Video Pembahasannya Selamat belajar Untuk kalian Tetap Belajar di rumah Ya Yang rajin belajar di rumah Sampai ketemu Di video-video Yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih